Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya ini anak-anak tercinta Alhamdulillah Alhamdulillah itu yang paling penting jadi eh sebelum memulai pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa dulu semoga pembelajaran hari ini diberikan berkah oleh Allah subhanahu wa ta'ala berdoa dimulai Oke berdoa selesai ya sedikit untuk mengingat mengingat pembelajaran kita minggu lalu mengenai apa teks laporan hasil observasi Oke teks laporan hasil observasi jadi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa yang dimaksud dengan kalimat simpleks dan apa kompleks Oke pinter Senawati singkat ya intinya kalimat simpleks itu simple bahasanya dari bahasa Inggris yang artinya seterhana sedangkan kompleks dia rumit jadi kalau yang kita pahami secara singkatnya kalau kalimat simpleks itu dia kalimatnya datar aja satu kalimat tinggal saja boleh mengandung subjek dan prediket boleh mengandung objek boleh lengkap SPOK dan minggu lalu juga saya sudah jelaskan mengenai apa yang dimaksud frasa apa yang dimaksud dengan klausa dan apa ini maksud dengan kalimat Oke saya ingatkan lagi frasa yaitu gabungan dari gabungan kata yang hanya memiliki subjek dan ayo klausa eh frasa sorry contohnya rumah baru subjek dan prediket oke dia hanya memiliki subjek nah lupa nih dia hanya memiliki subjek saja kalau dia sudah punya subjek dan prediket maka namanya klausa nah kalau dia subjek apakah klausa itu boleh subjek prediket objek boleh atau pakai keterangan boleh sekali cuma apa perbedaan loh berarti kalau begitu klausa sama aja dong dengan kalimat nah ayo siapa yang tahu bagaimana cara membedakan klausa dan kalimat dia pakai tanda baca gitu Pak oke ini semuanya udah paham ya berarti saya Pak oke berarti saya ngambil kesimpulan semua sudah paham lah intinya perbedaan klausa dan kalau kalimat itu kalimat dia diakhiri tanda titik andaikan dia hanya kalimat pernyataan andaikan dia kalimat pertanyaan maka dia diakhiri tanda tanya anda kan dia kalimat perintah maka diakhiri tanda rupu coba oke pintar itu yang membedakan antara kalimat klausat oke kalau kalimat kita udah bicarakan tadi tentang kalimat simpleks maka kita coba bicarakan lagi tentang kalimat kompleks kalimat yang rumit intinya kalimat kompleks ini dia menggabungkan antara dua buah kalimat dengan peristiwa yang berbeda, tetapi menggunakan konjungsi atau tanda koma. Itu saja ingat. Dia lebih kompleks, lebih rumit daripada kalimat simpleks. Dia lawannya dari kalimat simpleks. Oke? Tolong dipahami tentang kalimat simpleks dan kalimat kompleks karena nanti untuk soal-soal UTBK UTBK masuk universitas itu banyak keluar. Apalagi tentang eksposisi, kalimat utama, kalimat deduktif, induktif yang kalimat utama yang berada di awal, di akhir, itu akan sering sekali kamu jumpai untuk soal-soal UTBK. Jadi, sedari awal dipahami soal itu, jadi nanti ketika ujian UTBK, anak-anak sudah gampang, sudah pahamlah, karena itu saja yang dipelajari. Oke? Kita masuk, pembahasan kita hari ini adalah teks eksposisi. Tentu kita bertanya, eksposisi sudah dipelajari kan di SMP? Sudah, Pak. Oke. Jadi, di sini kita akan menyegarkan kembali tentang apa ini maksud dengan teks eksposisi dan seperti apa ciri-cirinya dan jenisnya itu juga seperti apa. Oke, kita lihat. di sini saya akan menampilkan, kita identifikan peta konsep dulu ya, apa yang kita bahas hari ini. Yang pertama yang kita akan bahas yaitu permasalahan yang ditemui di dalam sebuah teks eksposisi. Argumentasinya itu seperti apa? Apa argumen, anak-anak? pendapat. Pendapat. Oke. Argumen adalah pendapat. Jadi, nanti ada yang membedakan antara laporan hasil observasi dan eksposisi itu terletak di sini. Di argumen. Kalau laporan hasil observasi kan tidak boleh pakai argumen, kan? Iya, Pak. Dia namanya aja teks pengamatan. Jadi, kita mengamati sesuatu, ya kita tulis apa adanya. Tapi di sini, teks eksposisi yang membedakan dengan laporan hasil observasi, dia menggunakan argumen atau pendapat dari penulis yang berdasarkan dari fakta yang dia terbuka. Oke, kita lanjut. Yaitu identifikasinya mengenai pengetahuan dan informasi yang terdapat di dalam teks eksposisi. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan rekomendasi. Jadi, ini nanti akan kita bongkar satu persatu. Oke. Di sini, saya akan memperlihatkan ada sebuah teks laporan hasil observasi. Silakan dibaca dulu. Pertanyaannya, setelah Anda memperhatikan ini, apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi. Eh, sorry. Teks eksposisi. Sorry. Silakan dibaca, dipahami. Nanti saya akan bertanya apa yang definisi dari teks eksposisi. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tekst eksposisi itu berisi pendapat seseorang terhadap suatu objek yang dibahas, Pak. Oke. Pendapat dari penulis atau seorang yang menulis ini terhadap suatu objek yang diamati. Iya, Pak. Nah, begitu ya. Ada lagi dari teman-teman yang lain? Tekst yang mengandung gagasan dan fakta, Pak. Oke. Tekst yang mengandung gagasan. Gagasan ini bisa diartikan sebagai argumen. Gagasan yang berdasarkan fakta. Oke. Berarti argumen yang berdasarkan atau pendapat yang berdasarkan fakta yang dia temui. Ada yang lain? Tekst untuk menyampaikan pendapat. Oke. Tekst yang menyampaikan pendapat. Tadi ada juga yang bilang teks informasi. Siapa tadi yang menjawab, Radina? Tekst yang memperkenalkan isu, Pak. Oke. Gimana-gimana, Hafizah? Tekst yang di dalam terdapat memperkenalkan isu atau suatu permasalahan. Oke. Tekst yang menampilkan isu atau suatu permasalahan. Oke. Kita rangkum ya. Jadi, intinya teks eksposisi itu adalah sebuah teks yang menampilkan atau memberikan informasi yang singkat, tepat, padat, dan jelas yang disertai argumen dari penulis. Oke. Kita lihat. Sesuai. Kita akan bongkar ya. Mengandung pendapat atau argumen penulisnya. dikatakan di sini adalah informasi. Informasi apa yang dapat Anda temui di sini? Informasi mengenai sampah. Pengolahan sampah, Pak. Pengolahan sampah? Sampah. Oke. Yang mana? Membuktikan bahwa di paragraf berapa yang membuktikan bahwa ini mana saja pengolahan sampah? Paragraf kedua. Paragraf kedua. Paragraf kedua. Di sini, sampah di panang. Kenapa di kelola dengan baik? Di sini juga ada ya, sebagai sumber pendapatan jika di kelola dengan baik. Ini ada juga. Setelah itu apa lagi? Ini sudah jelas ya, sampah dapur. Ini dia menjelaskan prosesnya seperti apa. Setelah itu, yang mana Pak di sini argumennya pendapat? Pendapatan jika itu paragraf ke-3 ya? Nah, yang mana itu, Hafizah? Paragraf ke-3 kalimat per? Pertama. Pertama, pertama. Berdasarkan contoh-contoh tersebut. Ini dia. Dia jelaskan, pertama dia masih bersifat umum. Yang kedua, dia jelaskan proses. Yang ketiga, dia masukkan pendapat atau argumen. Tentu sebuah teks, paham ya melihat maksud dari arti atau definisi dari teks eksposisi ya. Intinya begini, kamu ingin menuliskan sebuah informasi kepada halayak ramai dan disertai argumen kamu, disertai pendapat. Contoh, misalnya, Ananda mau membuat teks mengenai, kita yang ambil yang bersentuhan langsung ya dengan Ananda semua. PPKM ini, dampak positif dan negatif dari PPKM. Jadi Ananda jelaskanlah PPKM itu apa dan sifat umum. Setelah itu Ananda jelaskan proses PPKM seperti apa. Ada level 1, 2, 3, dan 4, kayak boncabe ya. Jadi setelah itu Ananda masukkan argumen. Jika Ananda setuju, ya Ananda masukkan argumen. Kalau tidak setuju, ya Ananda masukkan argumen. Misalnya Ananda setuju bahwa PPKM itu dapat menekan angka COVID-19. Misalnya penyebaran angka COVID-19. Atau kalau Ananda tidak setuju, bisa PPKM membuat ekonomi masyarakat. Misalnya blablabla, Ananda jelaskan. Jadi, tes eksposisi itu intinya Ananda ingin memberikan sebuah informasi, tetapi disertai argumen. Oke? Paham? Paham, Pak. Nanti Ananda kalau punya rezeki, bisa kuliah, pernah dengar yang namanya skripsi? Pernah, Pak. Maka skripsi itu nanti adalah gabungan dari berbagai teks. Ada laporan hasil observasi juga, ada teks eksposisi juga, macam-macam. Jadilah nanti sebuah penelitian. Jadi, ini apa implikasinya dalam kehidupan kita? Atau bagaimana cara kita menerapkan ini, teks eksposisi ini dalam kehidupan kita? Minimal kita bisa mengidentifikasi bahwa itu teks eksposisi. Salah satunya, definisi dari teks eksposisi ini apa? Itu tadi Ananda bisa lihat di artikel, atau nanti Ananda disuruh buat tugas semacam artikel gitu lah mengenai terseram. Bisa jadi apakah tentang COVID-19 atau apapun, itu bisa Ananda masukkan pendapat Ananda di situ. Oke. Tentu sebuah teks memiliki tujuan. Apa tujuan dari teks eksposisi? Yang pertama, sudah pasti memberikan informasi. Sudah pasti itu. Semua teks memberikan informasi. Jadi yang kedua, jadi ketika kita sudah memberikan informasi, jadi pembaca itu kita mengharapkan mendapatkan pengetahuan mengenai suatu hal atau kejadian. Dan di situ juga disertai dengan pendapat kita mengenai sesuatu. Kalau namanya pendapat berdasarkan fakta, itu hampir bisa dikatakan fakta. Oke, paham ya? Nanti kita akan bedakan mana fakta, mana argumen. Oke. Kita masuk dulu ke dalam ciri-ciri teks eksposisi. Apa saja cirinya? Apa saja cirinya? Yang pertama itu menjelaskan tentang informasi dan pengetahuan. Sudah pasti. Tadi sudah dikatakan bahwa teks eksposisi dari, definisi dari teks eksposisi adalah sebuah teks yang memberikan informasi secara singkat, tepat, padat, dan jelas, dan disertai argumen dari penulisnya. Sudah pasti dia memberikan informasi dan pengetahuan. Semua teks dia akan dapat kita temukan ini. Ciciri yang pertama. Pasti dia memberikan informasi dan pengetahuan. Yang kedua, mengandung gaya informasi yang bersifat pengajak. Ini dia perbedaan dengan teks laporan hasil observasi yang kita pelajari minggu lalu. Kalau laporan hasil observasi dia tidak ada mengajak. Mengajak ini sudah argumen. Persuasif. Tapi di teks eksposisi ada. Observasi tidak ada. Ini dia perbedaannya. Kalau informasi sama-sama memberikan informasi. Observasi dia memberikan informasi juga. Tetapi yang tidak ada mengajak atau persuasif. Selanjutnya. Biasanya menjawab tentang apa, siapa, kapan, dimana, mengapa, dan bagaimana. Ini tahu. Ini unsur apa. 5W1H yang biasanya anak-anak temui dimana ini? Di pertanyaan. Di pertanyaan. Betul, Pak. Untuk mencari informasi, Pak. Oke, mencari informasi. Biasanya yang kita temukan ini di berita. Benar, Pak. Benar, Pak. Jadi, tapi ilmu ini, nak. Ilmu ini bukan hanya, ini bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari namanya jembatan keledai. Untuk memahami satu ilmu. Kamu bisa pakai ini, loh. Dan kamu bisa memahami itu dengan singkat. Persiapkan aja lima pertanyaan ini. Misalnya, apa yang ingin kamu bahas? Ini ya, kita teks eksposisi ya. Kita coba ya, kita bongkar. Apa? Apa yang kita bahaskan ini? Oke, teks eksposisi. Apa definisinya? Teks eksposisi adalah teks yang berarti important. Dan pengetahuan dikot secara singkat pada dan jelas setelah disertai pendapat argumen. Nanti ini, ini kita pahami dulu ya. Nanti ini siapa-siapa ini, siapa saja yang menggunakan, atau bisa juga siapa saja yang menggunakan eksposisi. Setelah itu, kapan ini digunakan, di mana ini digunakan, mengapa. Ini tinggal kamu fleksibel saja. Bagaimana? Bagaimana ini maksudnya apa? Bagaimana cara membuat teks eksposisi? Mengapa ini tujuan? Apa tujuan dari teks eksposisi? Memberikan informasi. Jadi, kamu gunakan saja lima W1H ini. Nah, kamu bisa memahami apapun pelajaran. Tinggal kamu fleksibelkan saja. Pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan konteks. Saya biasanya belajar pakai ilmu ini, saya. Penjembatan keledai ini. Jadi, cepat saya memahami. Apalagi ini paling cepat kita menggunakan ini apabila mata pelajarannya itu sejarah. Contoh, sejarah kemerdekaan. Apa yang dibahas? Sejarah kemerdekaan. Siapa proklamatornya Soekarno? Kapan? 17 Agustus. Di mana? Di rumah Laksamana Meda. Mengapa dilakukan karena keinginan rakyat Indonesia yang ingin merdeka? Setelah lama dijajah Belanda dan Jepang. Bagaimana itu bisa terjadi ketika Soekarno dibawa ke rengas dengklok segala macamnya? Selesai, kan? Ini ilmu bisa kamu pakai di dalam kajian ilmu apapun. Salah. Teorema Pythagoras. Apa ini bahas? Teorema Pythagoras. Apa ini maksud dengan teorema Pythagoras? Kamu jelaskan siapa penemunya Pythagoras? Kamu bisa mengapa? Ini tinggal kamu fleksibelkan. Apa saja rumus-rumusnya? Atau apa ini bisa apa saja rumusnya? Bagaimana cara membuat atau menemukan satu formula dari Pythagoras tadi? Kamu jelaskan. Gunakan ini kamu bisa memahami. Ini pakai chip kalau dibilang. Chip dalam cepat untuk memahami suatu kajian ilmu. Kamu pakai aja ini. Oke ya, kita lanjut. Berusaha menjelaskan sesuatu hal. Oke, kita bongkar satu-satulah. Menjelaskan tentang informasi dan pengetahuan. Apa informasi dari teks tadi yang sudah saya sajikan? Informasinya apa tentang pengolahan sampah? Pengolahan sampah. Oke. Bagaimana mengolah sampah? Bagaimana mengolah sampah? Pengolahan sampah intinya pengolahan, Sam? Sampah. Mengandung gaya informasi yang bersifat pengajak. Ada tadi mengajak di sana? Ada, Pak. Di paragraf ke? Tiga. Tiga. Biasanya menjawab pertanyaan apa? Pengolahan sampah siapa? Warga Tanggerang. Kapan? Ada dijelaskan di sana semuanya ini 5W1H ini? Ada. Ada ya? Karena pertanyaan bagaimana ini terdapat di paragraf kedua. Bagaimana proses dari pengolahan sampah tadi. Berusaha menjelaskan tentang suatu hal. Sudah pasti. Menjelaskan apa tadi? Pengolahan sampah, Pak. Pengolahan sampah. Oke, pengolahan sampah. Lanjut. Gaya penulisan bersifat informatif. Tentu saja. Tadi dia memberikan informasi tentang pengolahan sampah. Menjadi kompos. Yang tadinya sampah rumah tangga yang tidak bisa dimanfaatkan, hanya jadi limbah, ternyata bisa dimanfaatkan menjadi kompos. Jadi di situ dia beritahukan, jadi bersifat informatif. Setelah itu, fakta digunakan sebagai alat kontribusi. Maksudnya, sebagai fakta digunakan sebagai alat kontribusi ini, sebagai pendukung. Paham? Sebagai pendukung argumen. Jadi andaikan argumen kamu dalam suatu teks ingin didebat orang, tentu orang akan sulit. Karena argumen kamu berangkat dari fakta dan data yang kamu temui di lapangan. Contoh. Jadi saya contohkan, Badu adalah anak yang baik. Bagi saya, Badu anak yang baik. Bagi Johnny, Badu belum tahu. Coba disilentkan dulu suaranya Ananda. Silentkan dulu semuanya. Oke ya. Saya mengatakan bahwa Badu adalah anak yang baik. Berdasarkan argumen saya. Tapi, belum tentu bagi Johnny. Maka untuk mendukung pendapat saya, yang menyatakan bahwa Badu ini anak yang baik, tentu saya harus ada bukti. Ketika saya bilang sama Johnny, John, itu Badu itu baik loh orangnya. Johnny nanya, ah masa sih? Coba jelaskan dengan saya, kok bisa dia baik? Ini ya, contohnya ya. Dia pernah jajanin aku. Terus, aku ketika ada utang, sulitan aku lagi butuh diri, aku bisa penyam duit. Terus, apa lagi? Dia sering bantu teman-teman yang lain. Itu yang dimaksud fakta digunakan sebagai alat kontribusi. Fakta yang kamu temui itu sebagai pendukung dari argumen kamu. Supaya argumen kamu dapat diterima oleh ala yang ramai. Faham? Saya contohkan tadi sebagai Badu yang baik. Tadilah kurang lebih itulah contohnya. Bersifat singkat, padat, tepat, dan akurat. Dia tidak bertele-tele. Kamu tahu pantun? Tahu, Pak. Pantun itu bertele-tele. Untuk menyampaikan sesuatu aja, dia mutar-mutar dulu. Tetapi disitulah letak seni pantun. Pantun kan ada empat baris dalam satu baik, kan? Iya, Pak. Baris satu, baris pertama, dan baris kedua berisi? Sampiran. Sampiran. Sampiran, tiga dan empat adalah? Isis. Jadi, kontradiktif nih, berlawanan teks eksposisi dengan pantun. Contohlah pantun yang sering kita dengar. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita bertemu lagi. Dia ingin menyampaikan apa itu, Pantun? Perjumpaan di kemudian hari. Oke. Perjumpaan di kemudian hari. Tapi dia pakai sampiran dulu, kan? Apa mungkin perjumpaan dengan sumur di ladang boleh menumpang mandi juga? Di situ perbedaan dengan teks eksposisi. Tetapi, apakah pantun tadi salah? Tidak. Nah, itulah seni pantun. Di situlah bentuk kreativitas dari pantun tadi. Jadi, jangan disamain. Ini teks eksposisi ya. Kita teks eksposisi saja. Pantun, ya pantun saja. Saya hanya memberikan contoh yang dimaksud dengan singkat pada tempat dan akurat. Dia tidak bertele-tele dalam memberikan sebuah informasi. Selanjutnya, fakta dipakai agar informasi yang disampaikan bersifat konkret. Ini sama tadi dengan sebagai kontribusi. Kenapa? Dalam teks eksposisi, kita akan memasukkan argumen. Tapi argumen kita ini bukan argumen kosong. Atau sekarang yang lagi popular, hoax. Bukan. Jadi, harus disertai dengan fakta. Dan itu dapat dibuktikan. Sehingga dapat diterima. Contoh. Ini saya pausekan ya. Nanti enak juga kalau di-record, di-dengar orang. Kamu tahu kuntilanak? Tahu, Pak. Tahu. Tahu, ya. Kamu buat nih tentang kuntilanak. Kamu bisa buktikan enggak dengan fakta bahwa kuntilanak itu ada? Ayo, ayo. Ini ada yang bilang, ada yang bilang bisa membuktikan kuntilanak cara fakta. Ayo, ayo. Coba, coba. Jelaskan dengan saya dulu. Saya tunjuk dulu lah nih. Kayaknya ada pakar mustik begini, nih. Arsnawati lah, tolong. Jelaskan dengan saya bagaimana cara kamu membuktikan bahwa kuntilanak itu ada. Atau itu hanya pendapat? Argumen seseorang. Itu hanya pendapat, Pak. Itu hanya pendapat yang belum bisa dibuktikan dengan pendapat, Pak. Karena tidak semua percaya sama kuntilanak, Pak. Iya. Pak, ada orang yang menemukan, Pak. Udah ada yang menemukan, Pratama. Yang bilang, ah oke. Ini masyarakat kita yang baru nih, Pratama. Coba jelaskan. Tapi bukan saya, Pak. Ah, kamu aja belum pernah jumpa, Pak. Bisa pula, Pak. Pak, udah pernah, Pak. Di mana, Pak? Ah, Hafizah. Di sinilah. Dari 40 orang siswa saya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Saya tanya dulu. Siapa yang pernah jumpa, Pak. Silahkan, Pak. Saya. Hafizah pernah? Pernah, Pak. Oke. Saya minta Hafizah karena Hafizah pernah melihatnya. Coba buktikan secara ilmiah sehingga kami ini percaya dengan kentilanak tadi. Secara gimana ya kalau saya ingin. Atau jangan-jangan itu hanya sugesti dari alam bawah saat Hafizah yang karena takut melihat satu tempat yang mungkin dibilang angker atau karena takut sendiri. Sehingga alam bawah sadar secara tidak langsung memproyeksikan atau menggambarkan kentilanak tadi. Bagaimana? Oke. Sudah, tidak jadi lagi. Coba, coba. Paham ya yang dimaksud fakta dipakai sebagai informasi tadi untuk mendukung argumen kamu. Paham ya? Karena gini, intinya, kentilanak itu tidak bisa kita buktikan secara ilmiah. Jadi dalam teks eksposisi ini kamu bisa buktikan secara ilmiah. Dan itu mendukung, mendukung argumen kamu. Sehingga argumen kamu bisa diterima oleh hal layak ramai. Paham? Paham, Pak. Kalau masalah mistik-mistik yang saya ceritakan tadi itu, ya masih pro dan kontra di masyarakat kita. Kalau dibilang tidak ada, ya bukti videonya kan ada. Di sisi TV, setelah macam. Terus kalau kita bilang ada, ya bukti videonya. Tapi kalau kita bilang ada, ayo buktikan secara ilmiah. Datangkan dia kemari. Gak bisa pula kita kan? Jadi itu ada pro dan kontra di masyarakat. Karena itu hal yang tidak bisa kita bahas secara ilmiah. Karena apa? Sudah saya jelaskan teori tali beruk? Belum, Pak. Jadi begini, dalam suatu kajian ilmu, terapit kalau teks eksposisi, kalau kita, kalau ini saya, saya, ini dulu lah, saya apa namanya, saya pauskan aja. Jadi begini, dalam satu kajian ilmu, ada beberapa hal yang belum bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan, bukan karena dia tidak terbukti benar. tetapi karena ilmu pengetahuan yang terbatas. Contoh, 1400 tahun, kurang lebih 1400 tahun yang lalu, Rasul sudah melarang laki-laki menggunakan cincin emas. Benar gak? Benar, Pak. Haram bagi laki-laki menggunakan cincin emas. Pada masa itu, dia banyak dicemok, orang Islam ternyata laki-lakinya miskin, pakai emas aja gak boleh, segala macam, dicemok, dihina lah gitu. Tapi setelah dengan teknologi canggih, 1400 tahun kemudian, ternyata ditemukan apa? Teori perpindahan atom. Bahwa emas, itu bisa masuk ke dalam darah dan jadi racun. Kalau perempuan, maaf cakap nih, ini bukannya pulgar, dia ada halangan setiap bulan untuk membuang racun tadi. Sementara laki-laki tidak ada. Maka semua organ tubuh, organ bagian dalam manusia yang dilewati darah, maka hancurlah atau usahlah akibat dari teori perpindahan atom tadi. Atom emas masuk ke dalam darah. Andaikan rosul 1400 tahun yang lalu menjelaskan itu, kira-kira orang paham gak? Enggak, Pak. Enggak, kan? Nah, jadi itu nak. Jadi ada beberapa hal di dunia ini yang dia itu sebenarnya fakta, tetapi tidak bisa dibuktikan karena kekurangan kita di teknologi kita. Itu teori tali beruk, Akal manusia yang rendah. Bukan ilmu Allah yang tidak bisa dibuktikan cara ilmiah. Tapi karena akal dan teknologi manusia yang rendah. Maka itu belum bisa dibuktikan. Tapi mungkin 100 atau 200 tahun kemudian itu tidak bisa dibuktikan cara ilmiah. Oke, kita lanjut. Paham mengenai ciri teks eksposisi tadi? Informasi disampaikan secara lubas serta memakai bahasa yang baku. Jelaslah, gak mungkin kamu pakai bahasa-bahasa bahasa pasaran atau bahasa yang biasa kamu gunakan sehari-hari untuk kamu masukkan ke dalam teks eksposisi. Tidak bersifat memihak pada siapapun. Nah, ini dia. Dia tidak ada memihak pada siapapun. Tetapi dia, argumen dia itu berangkat dari fakta yang dia temukan. Oke, lanjut. Jadi dalam teks eksposisinya ada jenisnya. Jadi, jenis teks eksposisi yang bersifat ilustrasi. Teks eksposisi ilustrasi yaitu teks eksposisi yang menggunakan gambaran secara sederhana atau bentuk konkret dari suatu ide. Teks yang mengilustrasikan suatu hal yang mempunyai kesamaan sifat biasanya menggunakan bahasa penghubung. Oke. Setelah itu ada berita, yaitu teks eksposisi yang memberikan informasi dari satu kejadian. Ada yang gak ngerti ini dengan berita? Yang gak tahu dengan berita? Tahu ya? Pastilah, karena ada kalau sekarang itu ada berita dari radio, tapi radio udah jarang didengarkan orang sekarang. Berita dari televisi, berita dari surat kabar atau media cetak lain. Dan sekarang ini yang paling populer berita online. Selanjutnya itu perbandingan, yaitu teks eksposisi yang menerangkan suatu ide atau gagasan pada kalimat utama dengan metode perbandingan. Jadi dia nanti di sini akan membandingkan sesuatu. Nanti saya akan masuk ke dalam seperti apa sih teks ilustrasi ini? Berita ini, perbandingan, kalau kita gini aja kan masih ngambang nih. Proses yaitu teks eksposisi berisi tentang panduan dan tata cara dalam membuat sesuatu. Contoh tadi di paragraf kedua dalam teks yang saya sajikan tentang buku kompos tadi ya, itu proses. tapi di situ juga sudah gabungan juga. Definisi yaitu teks eksposisi yang berisi tentang pengertian dari satu objek. Pertentangan yaitu teks eksposisi yang bersifat pertentangan. Analis. Oke, jadi begini. Ini waktu kita udah habis. Oke, ini waktu kita udah habis ya, nak. Jadi saya minta tolong Ananda cari informasi mengenai ini. Silahkan di screenshot. Cari informasi mengenai ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 jenis dari teks eksposisi minggu depan kita bahas. Jadi enak kalau kalian sudah ada, kalau Ananda sudah ada ilmu yang Ananda bawa, ketika kita diskusi itu enak. Jadi dia nyambung. Contoh ginilah. Tentang apa yang hobi kamu. Misalnya tentang cerita Naruto lah misalnya. Kamu suka Naruto. Saya suka Naruto. Jadi ketika kita membincangkan cerita Naruto tadi, kan udah enak. Udah ada dasar yang kita pegang. Nah ini sementara saya suka Naruto. Kamu sukanya Petro sama Gareng. Terus kita cerita tentang Naruto. Kira-kira nyambung nggak? Tidak, Pak. Jadi supaya pembahasan kita nyambung di minggu depan, tolong dicari ya. Jenis-jenis ini, anak. Ada pertanyaan? Paham ya? Karena ini masih pengantar saja, pengenalan saja. Minggu depan baru kita masuk pendalaman. Oke, baiklah anak-anak. Sekian dari saya. Pembelajaran hari ini lebih dan kurang. Saya mohon maaf. Kita ucapkan Alhamdulillah Semoga pembelajaran hari ini menjadi berkah. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kata-kata saya silap. Wabilahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. selamat menikmati